Sudah satu bulan lebih sejak macet tanggal 5 Desember 2022 lalu, sampai saat ini lift DPRD Kota Surabaya masih mangkrak, tidak bisa digunakan. Menurut keterangan beberapa anggota Komisi JDPRD Kota Surabaya, hasil audit yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Cipta Karya, lift macet akibat kekurangan daya, sehingga sering ngadat jika kedua lift dihidupkan. Seharusnya lift yang ada di gedung baru menggunakan trafo sendiri, tidak digabung dengan listrik gedung yang lama. Hasil koordinasi antara Komisi JDPRD dengan Dinas Cipta Karya saat ini masih dilakukan proses penambahan trafo, namun tidak jelas sampai kapan. Padahal aktivitas di DPRD Kota Surabaya sangat padat, sehingga lift dibutuhkan. Jadi kalau trafonya itu memang satu, seharusnya itu dua. Sampai sekarang itu mau dianggahkan kemudian trafo yang terhalus, juga untuk memisah apa itu jaringan listriknya itu antara kedua Muhammad dan kedua Muhammad. Kalau itu tetap dipungsikan, liftnya, dua-duanya, maka otomatis akan tidak mampu. Karena sayangnya yang dibutuhkan itu sangat penting. Ini mestinya kalau masalah itu harus segera diselesaikan. Kan mengingat di sini ini bukan hanya anggota DPRD, tapi juga banyak anggota. Lalu yang kedua tempat masyarakat di sini. Ini lain dengan pendidikan dinas-dinas. Kalau di sini kan memang bukan tempat berkumpulnya orang. Komisi C sendiri sangat menyayangkan kondisi ini. Karena dua lift itu dibeli dengan anggaran cukup besar. Namun hanya satu yang bisa digunakan. Anggota Dewan meminta lift segera diatasi karena persoalan kekurangan daya seharusnya bisa cepat diselesaikan oleh pemerintah kota Surabaya. Terkait kondisi lift apakah baru atau bekas, anggota Dewan tidak mau berspekulasi. Karena hal itu merupakan ranah aparat penegak hukum. Ayul Andim, JTV